Pada Piala Asia, 2007 merupakan momen bersejarah bagi sepak bola Asia Tenggara. Federasi sepak bola Asia menunjuk Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Thailand sebagai tuan rumah bersama pada perhelatan kali ini. Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu jadi kesempatan bagus bagi tim nasi Indonesia membuat rekor maklum mereka selalu gagal melangkah dari krasa grup dalam tiga kesempatan sebelumnya. Edisi sebelumnya jadi momen terdekat squad Garoda menembus babak gugur. Sayangnya tim asuhan Ivan Kolev takluk atas Bahrain dilaga pemukas grup sehingga menggagalkan impian mereka. Dengan squad yang lebih matang, pelatih asal Bulgaria tersebut tentu optimis meraih hasil yang baik. Dukungan dari publik sendiri tentu makin menambah gairah Polario Lastaman dan kawan-kawan. Lantas seperti apa perjalanan tim nasi Indonesia saat bermain di Stadion Kelora Bung Karno? Tim nasi Indonesia sempat membuat kejutan di Piala Asia 2004 dengan menang atas katar di Laga Perdana. Hal serupa juga coba diulangi mereka saat menghadapi sesama tim Asia Barat lainnya, yaitu Bahrain. Seperti edisi lalu, Budi Sudarsono kembali membuat gempar dengan mencetak gol pembuka di awal laga. Meski Zayed Mahmud sempat membalas, bambang pemukas berhasil membuat sub-UBK berjemur dengan golnya di babak kedua. Kemenangan lainnya di level Asia ini kembali membuat Indonesia optimis bisa melangkah ke fase knockout. Untuk sementara, Tuan Rumah memimpin klasmen setelah Arab Saudi dan Kura Selatan imbang di Laga Perdana mereka. Bekal kemenangan di Laga Perdana bikin tim nasi Indonesia makin bergairah. 88.000 supporter memadati Gula Bung Karno untuk menyaksikan anak asli Ivan Kolev menciptakan sejarah besar di Asia. Yassir Al-Khattani sempat mencetak gol pertama di Laga ini pada menit ke-12. Tetapi berselang 5 menit, Eli Ebu berhasil membuat skor kembali simbang. Namun petaka datang saat-saat Al-Harty menceploskan bola ke Gawang Indri Vitoi pada menit ke-89. Walaukala kesempatan Indonesia masih terbuka untuk melangkah ke babak selanjutnya. Kekalahan mengejutkan Korea Selatan atas Bahrain membuat Laga Pamukkas akan sangat melentukan. Tindas Indonesia sejatinya hanya perlu hasil imbang di Laga kontra Korea Selatan. Sebab Bahrain sudah tertinggal cepat oleh Arab Saudi pada pertandingan lain yang dilansungkan secara serentak. Tetapi yang terjadi, mereka kecolongan lewat aksi Kim Jong-wo. Jelang turun minum, minimnya pergantian pemain yang dilakukan Ivan Kolev membuat skuad Garuda kepayahan membongkar pertahanan Negeri Jinseng. Kekalahan ini terasa lebih menyesakan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lagi-lagi, Tindas Indonesia melewatkan kesempatan di depan mata. Lantaran tak mampu mengamankan Laga Pamukkas Group. Terima kasih telah menonton!